Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini akan berlangsung pelantikan badan kontak Majelis Taklim Kabupaten Banyasin Yang akan dilantik langsung oleh Dr. Sri Pitrianti Askolani Selaku Ketua BKMT Kabupaten Banyasin Program Banyasin Religious di Kabupaten Banyasin terus didukung oleh semua elemen masyarakat Dengan ramainya kehadiran masyarakat di pelantikan badan kontak Majelis Taklim BKMT Kecamatan Zona 3 yang digelar di Kecamatan Tanjung Lago Rabu 18 Maret 2020 BKMT Kecamatan Zona 3 meliputi Kecamatan Tanjung Lago, Banyasin 2, Makartijaya, Muara Telang, Sumber Marga Telang, Karang Agung Ilir, dan Selat Penungguan BKMT akan terus bekerja dari Kabupaten sampai ke Kecamatan Akan terus dilakukan program Banyasin Religious dari Baca Yasin malam Jumat Sedekah untuk anak yatim dan penghidupan kembali majelis-majelis taklim yang ada di Kabupaten Banyasin BKMT Kecamatan Tanjung Lago BKMT Kecamatan Tanjung Lago akan siap membantu Bupati dan Wakil Bupati Banyasin dalam mengwujudkan Banyasin bangkit adil dan sejahtera Beliau menyatakan rasa senang dan bahagianya atas pelantikan BKMT untuk Zona 3 yang kebetulan dipusatkan di Kecamatan Tanjung Lago BKMT adalah salah satu corong dalam upaya peningkatan iman kita kepada Allah SWT Salah satu upaya perwujudan Banyasin Religious Oleh karena itu, Kecamatan siap terus bekerja sama selaras dengan program-program Bupati Banyasin Dengan pelantikan BKMT Kecamatan Tanjung Lago Zona 3 ini diharapkan siap membantu dalam setiap bidang kehidupan Dan mampu memberikan warna sesuai keinginan dan semangat cinta akan kebenaran dan keadilan Hal ini ditekankan oleh Dr. Sri Pitrianti Askolani selaku ketua BKMT Kabupaten Banyasin Beliau menyatakan untuk terus bersama menjadikan BKMT ini sebagai ladang amal ibadah Untuk memetik hasil yang terbaik untuk kemaslahan umat Dalam kesempatan ini juga diisi dengan cerama agama oleh Ustadz Fadoli untuk peringatan Islam Iraj Jadi hari ini sudah selesai pelantikan dan pengukuhan BKMT Zona 3 Ada tujuh kecamatan dari Kecamatan Tanjung Lago, Muara Telang Pokoknya ini memang saya bagi yang khusus perairan Jadi disatukan di dalam satu zona dan Alhamdulillah sudah terbentuk Jadi untuk kedepannya saya berharap BKMT ini benar-benar diaktifkan Baik majelis taklimnya, masing-masing bidang yang ada di dalam BKMT ini Jadi untuk zona 2 akan dilaksanakan tanggal 25 ini Di kecamatan Rambutan, itu dia tuan rumah Dengan 6 kecamatan yang akan dilantik Untuk pengurusan kan sudah terbentuk, baik Kabupaten Jadi ini terakhir zona 2 yang akan dilantik Ini terakhir yang akan kita kukukan dan kita lantik Dan selanjutnya saya berharap untuk mulai diaktifkan kembali BKMT di masing-masing kecamatan yang ada Jadi pesan untuk ibu-ibu yang sudah dilantik 7 kecamatan Saya berpesan untuk bekerja Untuk mengaktifkan kembali BKMT ini Baik di kecamatan dan desa-desa Dan apabila ada desa yang belum ada majelis taklim Itu untuk dibentuk segera terus diaktifkan kembali Kalau memang memungkinkan saya bisa hadir langsung ke kecamatan tersebut Kami segenap pengurus BKMT Kabupaten Banyu Asin Mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang dilantik Pada hari ini yaitu pengurus BKMT kecamatan Di zona 3 Kabupaten Banyu Asin Semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Sobat Banyu Asin TV jangan lupa like, share, and subscribe Di channel Youtube Banyu Asin TV Banyu Asin TV, hek kita Terut hadir Wakil Ketua BKMT Kabupaten Banyu Asin Haja Neni Selamat Ketua Dharma Wanita Kabupaten Banyu Asin Haja Senen Har Para camat, Ketua NU Kecamatan Tanjung Lago Ustadz Zainul Arifin Pengurus dan anggota BKMT Kabupaten dan Kecamatan Dan Toko Masyarakat Agama Kecamatan Tanjung Lago Sobat Banyu Asin TV, demikianlah laporan kami Dari Kecamatan Tanjung Lago Saya Sri Aryani dan kru Banyu Asin TV bertugas melaporkan Banyu Asin TV, hek kita Banyu Asin TV, hek kita